Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dengan Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris dari Frasi PDI Perjuangan. Kak Charles, kan memang sudah banyak beredar nih informasi soal PPKM darurat walaupun resminya kita akan lihat besok. Terlambat tidak ya ini? Atau lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali? Ya, saya rasa ini sudah menjadi sesuatu yang bisa tidak untuk dijalankan. Mbak Nana, saya sebagai anggota DPR sudah biasa lah, sudah menjadi kewajiban untuk melakukan advokasi kepada masyarakat. Saya rasa setiap anggota DPR juga melakukan yang sama, tidak apilnya masing-masing. Nah, saya ini beberapa hari terakhir cukup frustasi ya, sebagai pimpinan Komisi Ketatan. Saya tidak berdaya untuk membantu banyak sekali masyarakat yang minta tolong untuk masuk ke rumah sakit. Ya, karena rumah sakitnya sudah penuh semua. Nah, bahkan apalagi sedih sekali kalau dikirimkan video, tadi pagi saya kebetulan terima satu video dari seseorang yang mengirimkan video orang tuanya, berusia 74 tahun. Di rumah, tidak ada tempat tidur di rumah sakit, nafas sudah sulit, saturasi oksigen sudah 60. Nelfon kemana-mana juga setengah mati, Mbak Nana. Ini kondisi yang sangat membuat saya frustasi gitu. Jadi, apalagi ketika kita komunikasi dengan teman-teman tenaga kesehatan di garda terdepan ya, di frontline. Mereka juga mengeluhkan yang sama ya, sudah tidak kuat lagi. Jam kerja bahkan lebih dari yang seharusnya ya. Bahkan beberapa dari mereka mengatakan bahwa ini kita banyak terkena COVID kembali karena kita terlalu lelah gitu. Jumlah pasien bertambah terus-menerus setiap harinya. Sistem kesehatan kita sudah, saya tadi katakan hampir lumpuh. Kalau saya boleh jujur ya, untuk di Jakob Ritabek ya sudah lumpuh, Mbak Nana. Jadi, ya memang kondisi sudah darurat sekali. Tidak ada pilihan lain, kecuali pemerintah segera melakukan pembatasan mobilitas masyarakat secara besar-besaran. Karena kalau kita tidak kendalikan, ya gimana, Mbak? Apakah tepat ketika orang menilai ada kesan seperti pelin-pelan? Di awal berkeras ini tetap PPKM mikro, sekarang kemudian akan jadi PPKM darurat. Pertanyaannya kan kemudian, apakah memang tidak ada early warning atau sistem prediksi yang dimiliki pemerintah begitu? Sehingga tampaknya ada kesan menunggu parah dulu baru mengambil reaksi yang lebih ketat? Ya, memang saya rasa di setiap negara di dunia ini juga tidak ada yang siap ya ketika berbicara menghadapi pandemi COVID ini. Oleh karena itu dinamikanya pun terus terjadi. Nah, ini kan kita ketahui ada beberapa... Peringatan-peringatan dari epidemiolog, peringatan-peringatan dari tenaga kesehatan, jeritan-jeritan nakes. Itu kan kita dengarkan kan sebetulnya bukan baru sehari dua hari. Sejak awal, sejak India, kemudian kita harus wanti-wanti. Tetapi kebijakan ini diambilnya baru akan diambil besok begitu. Ya, Pak Anak. Dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan beberapa waktu yang lalu. Saya ingat itu bulan Mei ya, masih satu bulan yang lalu. Kita sudah ingatkan untuk mempersiapkan skenario terburuk ya, menghadapi dampak dari libur lebaran. Dan sorry to say, hari ini kita sedang melihat kondisi yang sangat buruk yang terjadi di sekitar kita. Pada saat itu Pak Menkes sampaikan sudah mempersiapkan tambahan tempat tidur ya. Ada 70 ribu tempat tidur ya, termasuk tambahan alat-alat kesehatan, oksigen, tenaga kesehatan, dan seterusnya. Tetapi ya, tentu saja seperti yang kita ketahui, dengan adanya variant of concern, varian delta, varian alpha, yang 10 kali lebih menularkan, penambahan pasitas kesehatan itu tidak ngejar dengan tingkat infeksi yang begitu cepat. Sehingga kondisi ini kondisi yang sangat ekstrim. Jujur saja menyayangkan bahwa keputusan ini baru diambil saat ini. Tetapi sekali lagi, tidak ada kata terlambat. This is something yang tidak ada pilihan lagi kecuali kita melakukan pembatasan secara besar-besaran. Iya, Mas Charles yang jelas kan yang masyarakat tangkap begitu ya, wah namanya aja nih yang ganti-ganti begitu. PPKM Mikro bahkan sejumlah ahli hukum mengatakan, wah tidak ada tuh sebetulnya landasan peraturan atau dasar hukumnya begitu. Kalau saya tidak salah, ada juga sempat mempertanyakan tuh istilah PPKM Mikro yang tidak ada. Yang ada di aturan adalah PSBB begitu. Tetapi kemudian ada yang bilang, wah kalau pakai PSBB itu artinya pemerintah harus menyanggupi kebutuhan publik. Jadi makanya pakainya PPKM Mikro itu kerap kali selentingan-selentingan itu kita dengarkan. Sejauh apa itu menurut Anda? Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Karantina Kesehatan, memang terminologi PPKM, PPKM Mikro atau misalnya besok diumumkan PPKM Darurat ini bukan terminologi yang dikenal oleh Undang-Undang Karantina Kesehatan maupun peraturan pemerintah turunannya. Yang dikenal di Undang-Undang Karantina Kesehatan adalah PSBB atau karantina wilayah atau karantina rumah sakit. Dan kalau kita mau konsisten dengan aturan, ya kita terapkan saja kembali PSBB seperti yang pernah diterapkan di tahun yang lalu. Tadi kalau Mbak Nana sampaikan ada kewajiban negara untuk bisa memberikan kebutuhan hidup warga masyarakat yang dikarantina, itu kalau misalkan pemerintah mengambil opsi untuk menerapkan karantina wilayah. Tetapi bagi saya apapun itulah terminologi yang mau digunakan, yang penting segera kebijakan diimplementasikan dengan membatasi mobilitas masyarakat secara besar-besaran. Karena sekali lagi, kalau kita tidak kendalikan hulunya, maka sistem kesehatan kita dihilir akan kolaps, akan lumpuh. Dan tentunya kita tidak ingin hal tersebut terjadi. Tapi pemerintah masih punya uang nggak ya Mas Charles? Setelah pariwara dijawab, tetap di mata Najwa. Kami akan kembali setelah ini. Tetap di sini. Kami akan kembali setelah ini.